Intro Teman-teman, saya ini sedang berada di Ruwais Housing Complex Tepatnya di kota Aldanah, sekitar 250 km sebelah barat kota Abu Dhabi Perumahan ini dibangun di tengah gurun Yang diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan minyak Adnok Abu Dhabi National Oil Company Teman-teman bisa lihat sendiri kan, walaupun di tengah gurun Tetapi pohon-pohon dan tanaman tumbuh subur Di ruang-ruang terbuka, ditanam rumput Apalagi bila saat musim dingin, juga ditanam bermacam-macam bunga yang berwarna-warni Yuk ikutin saya berkeliling komplek sambil menikmati hijau dan indahnya suasana di perumahan Terima kasih telah menonton! 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 Komplek seluas 6 km persegi ini terletak 10 km dari pabrik dan kawasan industri Di dalam komplek ini dilengkapi dengan berbagai syarana Ada pertokohan sekolah, bank, masjid, klinik, rumah sakit, dan berbagai fasilitas olahraga serta rekreasi Bahkan di dalam kawasan perumahan ini juga dibangun mal Meskipun awalnya, komplek ini dirancang untuk menampung para pekerja yang mendukung industri minyak dan gas Ruais, ruais telah berkembang hingga mencakup pekerja pemerintah lainnya Dari proyek terdekat seperti pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Barakah Ini sok ya Pak ya Ini sok, ini tuh pasar Pasar tradisional yang ada di dalam ruais Ini bangunan baru ini Kalau pagi Sama sore Lumayan rame tuh kan udah rame tuh Biasanya dipakai orang untuk nongkrong Minum teh sambil sarapan Atau kalau enggak ya nongkrong sore Tadi kita disitu Ya, tadi kita disitu ya Tuh keren kan tempatnya Tadi kita disana tadi Sarapan Iya Ini kalau sore cantik Pak ini Pak Tadi kali Tadi flake Yang tadi terhasil tradisional sook teman-teman di dalam komplek ini gedung-gedung bertingkat biasanya ditinggali oleh para ekspatriat sedangkan untuk warga lokal yang bekerja di Adnok mereka lebih senang dan lebih memilih tinggal di villa atau rumah di atas tanah kalau ini rumah-rumah villa biasanya yang menempati rumah-rumah villa maksudnya rumah villa itu rumah di atas tanah bukan apartemen itu biasanya yang menempati orang-orang lokal kalau yang orang ekspatriat rumah bertingkat selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau ini kan udah bangunan-bangunan tinggi ya Kalau ini sih biasanya untuk ekspatriat Ini kan udah tingkat-tingkat gini Untuk ekspatriat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton